46 WNI gagal beribadah haji Furoda karena dideportasi setelah kedapatan tidak menggunakan visa resmi. Setelah diusut, travel haji yang meberangkatkan mereka tidak terdaftar dan alamatnya tidak valid. 46 jemaah Indonesia dideportasi kerajaan Arab Saudi lantaran berangkat tidak melalui jalur reguler maupun penyelenggara ibadah haji khusus. Mereka berangkat dengan menggunakan jasa visa tidak resmi menggunakan jasa PT. Al-Fatih Indonesia Travel. Travel ini juga tidak terdaftar di Kementerian Agama dan alamatnya tidak valid. Al-Fatih Indonesia Travel yang tercatat berada di Jalan Panorama 1 No. 37 Lembang, Bandung Barat, namun saat dikunjungi ternyata tempat itu adalah sebuah penginapan. Pengurus RT sempat mengaku merasa didugikan dengan pencatatan alamat ini lantaran akan merugikan pihak penginapan. Terkait hal ini, Menteri Agama Yakut Holil Kuomas menyebut akan memberikan sanksi tegas kepada biro jasa haji tersebut yang diduga ilegal. Level yang menurut saya tidak menyelenggarakan sesuai dengan apa yang sudah menjadi peraturan. Misalnya kemarin kita dengar ada 46 calon jamaah yang dipulangkan ya, kita akan memberikan sanksi yang saya kira yang paling tegas buat mereka. Karena nggak boleh mempermainkan nasib orang, mempermainkan keinginan ibadah orang itu dosa besar. Itu kita akan memberikan sanksi yang cukup tepat untuk mereka. Makasih, Gusti. Ketua Bidang Keagamaan Partai Perindo, Abdul Holik Ahmad, mengimbau masyarakat agar selektif dalam memilih travel haji. Ketika kemampuan itu ada, tentu harus juga selektif menggunakan travel mana yang harus dilakukan. Jadi kalau misalnya travel itu tidak resmi, kemudian travel itu tidak punya hubungan dan komunikasi yang baik dengan kementerian agama, maka sebaiknya dihindari. Dan biasanya travel-travel yang menggunakan kesempatan haji Furoda ini, itu mematok harga yang luar biasa. Setidaknya 250 ribu USD. Itu sesuatu yang luar biasa. Berdasarkan informasi, calon jemaah haji yang dideportasi sudah membayar hingga 300 juta rupiah agar bisa berangkat haji dengan memanfaatkan visa Furoda Singapura dan Malaysia. PT Al-Fati Indonesia Travel mengaku sudah melakukan praktik ini sejak tahun 2014 dan sempat tersandung kasus kerajemaah tertahan di Filipina saat kekulangan pada tahun 2015 silam. Tim Liputan AY News melaporkan.